Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ribuan warga Cianjur menyaksikan pengukuhan pengurus Paguyuban Silaturahmi Garut atau PASGAR oleh Kiai dan sesempuh di lapangan parkir City Mall Kabupaten Cianjur minggu siang. Pengukuhan pengurus PASGAR diawali konvoy pengurus dan anggota, cukur masal, tarian tradisional, atraksi dong, badan pencak silat khas Garut. Ajang Silaturahmi warga Cianjur asal Garut dan keturunannya tersebut sebagai wadah kebersamaan untuk terlibat aktif membangun Cianjur dari sektor sosial dan ekonomi. Pengukuhan pengurus Paguyuban Silaturahmi Garut oleh para Kiai dan sesempuh serta dihadiri jajaran muspida Cianjur ini mengundang ribuan warga Cianjur asal Garut dan keturunannya. Sebelum pengukuhan, ribuan warga konvoy kendaraan mengelilingi jalan protokol Cianjur. Selain konvoy, ratusan warga antusias mengikuti cukur masal gratis. Warga rela antre lama menunggu giliran cukur rambut oleh puluhan tukang cukur asal Garut. Bahkan tarian tradisional, atraksi domba, dan pencak silat khas Garut untuk menyambut kedatangan Kiai, sesempuh, dan jajaran muspida menambah acara menjadi lebih meriah. Untuk menjaga marwah Paguyuban Silaturahmi Garut atau pasgar di Kabupaten Cianjur yang tidak berpolitik, pengukuhan pengurus Paguyuban Silaturahmi Garut periode 2018-2023 dilakukan para Kiai dan sesempuh serta dihadiri jajaran muspida Cianjur. Selain menjadi ajang silaturahmi antar warga keturunan Garut, kegiatan ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha untuk kesejahteraan warga dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cianjur. Perkirakan di Kabupaten Cianjur 30% warga Cianjur adalah warga Garut atau keturunannya gitu. Nah ini selain itu acara apa lagi nih? Selain yang dilakukan hari ini? Hari ini adalah vision doma, kemudian bisa lihat semua di selatuh ini adalah cukur gratis atau putong rambut gratis untuk semua warga Cianjur. Ini dikati waktu sampai 2 jam. Selanjutnya ini apa? Harapannya di Cianjur sendiri? Nah, kedepannya Pak Buyuban ini seperti tadi dikatakan tidak berpolitik. Tujuannya adalah ke sosial, ke ekonomi dan meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Cianjur. Ajang silaturahmi warga keturunan Garut akan terus digelar untuk mempererat hubungan seluruh anggota mengingat banyak warga keturunan Garut yang menetap di Kabupaten Cianjur. Bahkan berdasarkan data dari Pak Buyuban silaturahmi Garut, 30% dari total warga Kabupaten Cianjur merupakan keturunan Garut. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!